Sub indo by broth3rmax Gue kemarin baru beli Vespa Nat kok lu udah duluan sih beli, lu beli Vespa yang mana Lu tau gak sih Vespa Dior Oh my god, emang itu ngomongnya Dior? Dior, kan dari Perancis Gila Nat, gue tuh udah kayak estimasi gue tuh bakalan nabung Bisa itu kapan, kenapa lu baru beli sekarang? Aksu beli sekarang sih Basi, basi, basi Lu tadi mau ngomong apa Dior kan? Iya Emang kenapa? Terus lu mau beli duluan kan? Bukan, gue bukan beli Beli dengan cara nabung kan? Ya iyalah semuanya Gue gak yang kayak semudah itu Vespa harganya berapa Langsung gue beli gak bisa gitu lu kira gue single Lu And ready to mingle Lu, 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 lu Lu, 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 lu Lu, 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 lu Kan gue ibu rumah tangga Nat, harus dipikirin dulu Ngapain lu mikir nabung kelamaan Kredit bro kredit lebih cepet gampang Kredit iya nanti kenal pot nya kalau dinyalain di titkit Waduh Kalo ko nabungodynamung Aman gitu ketika kayak membeli sesuatu, tapi kayak lu tunda dululah, lu sabar-sabar dulu. Oh gak bisa kalau gue, gue gak bisa, gue sebenernya gak sabaran. Gue gak sabaran, dan gue tuh gue pengen sebuah cepet. Karena gue udah planning ke depan ada, makanya gue kredit. Ngapain nabung-nabung, kelamaan malah gak kebeli. Mendingan kartu kredit dulu lu pake. Gue gini loh, gue kalo ngomongin kartu kredit gue nanti dulu. Karena jujur gue bukan tipikal pemake kartu kredit Nath ya. Nih gue tuh lebih suka belinya cash Nath, sabar aja gitu kan. Gue tahan dulu, nabung dulu sampe duitnya udah kekumpul. Nah kalo nih, nih tengah malem nih ya. Tidur, mau tidur udah cuci muka udah skat gigi udah bersih pas mau tidur gitu. Tiba-tiba mikirin utang gue kalo besok gue mati gimana. Nah itu kalo kartu kredit gue takutnya kayak gitu. Gue pengen tidur nyenyak ya kan. Aduh ketinggalan jaman banget ya lu. Eh bukan masalah itu, misalkan kalo telat bayar kartu kredit. Apalagi lu tadi ngambil apa? Dior. Itu mahal banget. Lu telat bayar sebulan aja lu langsung ditelfonin tuh. Udah gitu didatengin. Ntar pas waktu lu ngangkat telfon, ih ini mantan? Atau siapa nih? Gak tau juga kan? Maksudnya kayak hidup lu bakal gak tenang gitu loh. Enggak, gue sih udah tenang. Karena kan gue punya planning. Itu kan hanya sesuatu yang tertunda. Ada pay later, ada kartu kredit. Santai, ikutin jaman dong. Bukan masalah santai, gue sih gak santai. Itu namanya U-T-A-N-G. Apa tuh? Kutang. Kutang bro. Enggak, itu bukan kutang. Gini, gue sih gak bisa ya. Gue tuh orangnya sat-sat-sat-sat. Gue gak damai. Tidur gue pasti mimpi buruk. Oh gue kalo mau beli barang, gue akan beli. Gue akan. Harus beli hari itu juga. Kayak ngeterin hari Dior. Gue beli Dior. Besok ngeterin apa? Gue beli itu. Besok masuk neraka, masuk neraka. Eh, lu impulsif banget sih. Oh enggak, gue hype. Gue jaksel. Gue hype. Apa yang ngeterin gue beli. Kan ada kartu kredit. Yang penting gue bisa bayar. Jadi gue gak bakal di-travel sama Dep Collector. Ngapain takut? Gini. Lagi-lagi gini ya. Kalo kelamaan, ketinggalan jaman. Lu gak bisa update nih. Kayak kemarin Vespadior. Gue langsung beli. Kan gue bisa update? Iya. Kalo kelamaan gitu. Terus lama-lama lu gak bisa bayar tuh. Makan tuh kartu kredit. Makan tuh Vespadior ya kan. Pusing yang ada. Ini tuh limited edition. Ketinggalan banget deh lu. Untuk kredit lu juga jangan-jangan unlimited lagi. Oh bukan unlimited lagi. Untouchable. Oh untouchable. Iya gak tersentuh. Wow. Gak bisa dipake dong berarti. Udah abis limitnya dong. Masih tetep itu limited. Gini, gini. Kalo ini ya. Definisi hidup gue ya. Happy dulu. Ini ya. Dari belakangan. Gue mau pake menurut buku. Tapi kayak udah garing ya. Gak ada. Gini, gini. Gapapa. Menurut dia aja nih. Jadi metal ya. Kita happy dulu bro. Emang ini metal? Bukan dong. Ini chill. Yang penting hidup tuh happy dulu. Cicilan bisa dipikirin nanti. Yang penting kan. Keuangan aman. Gaji perbulan ada. Ini ada. Masa gue malu sama temen-temen gue pop. Semua pada pake Vespa. Masa gue gak pake Vespa. Semua pada pake. Iket pinggang Herme lagi. Gue gak pake iket pinggang Herme. Gue harus pake Herme dong. Yang penting lu disiplin biar cicilannya. Jangan nunggak-nunggak. Kan gue masih waras dong. Oke gue tau. Jauh lebih gampang. Tapi lu gak usah ngerutin alis begitu dong. Lu kayak kaki banget sama gue. Dengerin dulu ya Onet nih. Ya apa apa. Menurut gue lu tuh tipikal kayak anak-anak jaman sekarang yang kayak FOMO. Fear of missing out. Jadi misalkan kalau ada yang baru gitu. Lu kayak. Jangan sampe gue jadi kayak. Apa nih. Gak. Gak apa ya. Update gitu loh. Menurut gue. Kayak gitu tuh. Lu kalo ngikutin gitu lama-lama. Lu bisa akhirnya kayak bonco sendiri gitu loh. Aduh. Kalo nabung tuh ya. Cuma rajin di awal doang. Ala-ala. Ah. Gaji segini nabung segini. Segini. Tapi tuh lebih aman. Enggak. Enggak. Gue gak sengaja. Malah ditunda-tunda. Siapa tau nih ya. Setelah udah berapa lama. Terus. Ah. Ternyata gue gak pengen-pengen amat tuh. Vespadior. Mahal amat. Mendingan gue kredit rumah. Atau apa. Nah itu jadi lebih jelas kan ya. Oh enggak dong. Itu menurut gue lu impulsif lah. Gue gak impulsif. Shopping pake cicilan. Oh nanti terlena. Oh beli-beli gak berasa ujung-ujungnya. Boncos. Gini. Gue tuh yang penting happy dulu orangnya. Yang penting. Lu seneng dulu sama barangnya. Bisa lu beli. Urusan cicilan. Bisa diatur. Karena gini. Disiplin buat bayar cicilan itu jauh lebih gampang daripada disiplin nabung. Lu tuh gak kenapa. Orang nabung itu kebanyakan ala-ala deh. Nabungnya sebulan, dua bulan, tiga bulan. Malah gak kebeli. Kepake buat ini, ini. Jadi kalo fokus mau beli barang satu. Bayar aja dulu pake kartu kredit. Karena kalo lu ngedit gini nih. Cicilannya kan wajib dibayar. Jadi kayak lu tuh ada unsur apa ya. Terpaksa. Emang harus bayar. Karena kan barangnya udah jadi punya lu. Lu ngerti gak maksud gue. Jadi jelas gue lebih suka kredit. Lebih jelas. Gak ketinggalan jaman. Zaman. Up to date. Barangnya udah di gue. Kayak Vespadior gue tuh tadi. Hmm. Paham gak lu? Kalo nabung-nabung gak kebeli. Setuju gak cuan geng. Iya dong. Setuju gak? Kalo gue sih jujur ya. Gue gak setuju nih ya. Kalo menurut gue lu itu tipikal anak sekarang. Yang FOMO. Apa tuh artinya? Fear of missing out. Takut ketinggalan. Zaman. Tadi kan lu bilang kan. Gue takut ketinggalan zaman pop gitu. Kalo gue takut ketinggalan bes puas. Kalo gue mah jujur ya. Gue malah sengaja aninat ya. Gue sengaja gue tunda-tunda gitu. Gue nabung aja nabung gak apa-apa. Itu jadi kayak membuat gue. Ada waktu buat mikir. Misalkan lu tau sendiri ya. Harga itu mahal bro. Yang Vespa Dior itu ya kan. Kan dia kebanyakan mikir. Tapi gak apa-apa. Kebanyakan mikir ujung-ujungnya. Ternyata di tengah jalan pas gue nabung. Kayak udah setengah harga Vespa itu. Gue udah gak mau lagi. Udah bosen. Terus dipikir-pikir ini kayaknya duit gue lebih bermanfaat. Buat beli yang lain. Atau buat ngapain gitu. Atau buat kredit rumah. Bagi lu gak konsisten bro. Eh biarin aja. Suka-suka gue yang jelas gue aman. Daripada kayak gue gak main aman. Oh gue ikutan langsung beli ini beli itu. Cicilan belum lunas. Terus tiba-tiba barangnya udah gak ada. Terus tiba-tiba gue gak bisa bayar. Didatengin sama debt collector. Aduh seneng banget digituin. Gue emang gak tenang hidup gue kalo kayak gitu. Ya kan. Apalagi misalkan kalo telat. Bayar dendanya. Misalkan kayak. Tiba-tiba lu denda 5%. Enak gue empe nelenudah tuh tadi kan. Maksud gue. Lu mendingan. Sabar aja dulu lah. Nunggu. Pake duit lu yang jelas-jelas. Itu emang udah lu tabung gitu kan. Seperti itulah. Lu tau ditagi-tagi debt collector. Lu kebanyakan mikir. Lama-lama lu jadi kikir. Eh jangan gitu. Bukan masalah kikir dong. Lu gak konsisten. Lu mau ini. Lu tabung 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 tabung. Nah lu gak jadi kebeli. Lu jadi berubah lagi. Lu mau beli Vespa. Gak jadi. Lu mau jadi ini. Gak jadi. Karena lu mikir nabung. Lu kredit. Nih nih. Tapi nih ya. Satu lagi nih ya cuan gengs nih ya. Yang penting nih ya. Yang muda-muda nih buat kalian semua ya kan. Kalo gue kan udah tua gitu kan. Terutama yang lagi job hunting. Lagi cari kerjaan nih. Sekarang tuh banyak loh ya. Perusahaan yang ngasih syarat BI checking. Jadi Bank Indonesia itu. Dia kayak ngecek kesehatan finansial loh gitu loh. Dan bahkan bukan cuma kayak perusahaan. Yang melakukan BI checking. Tapi? Mertua atau calon mertua. Misalkan kayak lu. Mau menikahi ada anak seseorang gitu kan ya. Udah gitu tiba-tiba. Wah ini kayaknya nih calon menantu. Gue hedon nih. Gue cek dulu lah kata calon mertua kan. Wah ternyata dia kreditnya banyak banget. Gini-gini ini. Kagak jadi. Tau gak. Ada sampe yang kayak begitu juga. Jadi menurut gue nih ya cuan gengs. Lu mah pikir-pikir dulu lah kalo mau kredit gitu. Kalo ternyata skor kredit lu itu sampe jelek gitu ya. Kan gak lucu kan. Lu ditolak kerja atau batal nikah. Gara-gara gak bayar utang. Si Teng alias Teng Sin. Setuju kan. Setuju kan lu lama-lama sama gue kan. Enggak sih gue sih setuju gak setuju. Eh dari air-air mukal. Ya kan lu setuju sama gue. Gak gak. Bener kan. Tapi gini sebagai duta OCBC. Insap not. Apaan lu duta OCBC. Gue yang duta OCBC ya kan. Lebih cocok gue. Ya kan. Gue ternampil pintar menabung. Loh lu gak bukan pintar menabung. Lu tidak konsisten. Gue konsisten. Enggak lu gak konsisten. Gue nabung terus ya kan. Nabung-nabung. Akhirnya beli apa. Gak jadi beli Vespadior kan. Tapi tabungan gue banyak. Iya. Kreditan gue banyak. Tapi barang gue banyak. Lu banget gak kredit lu banyak. Enggak. Yang penting kan gue bisa beli barang ya. Dan gue bayar. Tapi gini deh. Nih lu liat nih banyak bapak-bapak. Dia resiliat. Liat kita semua lagi. Yang pake batik. Batik merah lu pak. Eh boleh tuh kapan-kapan kita pake batiknya. Iya dong. Kan kita emang udah ada edisi itu kan. Tapi gini-gini udah. Udah gini nih. Pake kartu kredit tuh juga banyak untungnya. Lu jangan ngomongin buntungnya mulu. Emang dia buaya? Coba apa? Lu lanjutin buaya buntung gitu. Buaya buntung. Oke gini ya. Banyak kredit juga. Gue lurut aja lagi. Banyak kredit juga yang cicilan itu 0%. Oke. Jadi gak semuanya dibilang. Nanti bunganya 5%. Enggak enggak enggak. Lu salah pop. Eh biasa aja dong. Lu salah. Gini. Banyak kredit yang kasih cicilannya itu 0%. Jadi lu bayarnya enteng dan mikirin bunga. Bunganya gak pake Romeo lagi. Udah gitu bisa diatur dan nyicilah berapa lama. Disesuaikan sama kemampuan kita. Terus bayar cashback. Terus banyak cashbacknya. Oh. Jadi lu tadi salah. Gue akan berargumen sama lu. Soal bunga. Soal ini. Gak semuanya kayak ngelomongin pop. Gak semuanya. Gue udah cocok banget nih. Dutanya mau si NSP. Apa? Lu mah cocok jadi duta sampel lain. Lu duta salon 7. Gila aja. Ya. Ya. Oke lah ya. Cuan gengs ya. Apa apa. Udah 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 intinya gini deh. Oke gue menyerah ya. Lu menyerah. Karena lu tadi counter gue terus. Dengerin dulu. Kredit rugi ini udah gue jelasin kan. Dan dulu kesana. Gue gozo. Eh. Tuh gak. Menyerah itu bukan berarti kalah. Bukan. Tapi menyala. Menang gue. Oke. Ya udah gak apa-apa. Apa? Ya udah misalkan gini. Kalau emang tadi penjelasan lu soal kredit. Tapi lu harus konsisten bayarnya. Dan. Bukan. Bukan cuma kayak bunganya yang 5%. Ada juga yang 0%. Cashback. Ada cashback. Ada cashback. Banyak promo. Satu lagi. Tidak ada yang tidak bisa ya. Gue ingetin sama lu. Kayak dapet cashback. 0%. Tidak ada yang tidak bisa. TIYTB. Yoi. Oke. Oke. Gue boleh lah. Apa? Gue iah kan ya. Jadi. Cuan gengs ya. Mau kredit udah boleh lah. Daripada menghadapi mama. Seperti. Nah. Buat yang mau nabung. Buat kebutuhan beli barang impian. Buat sekolah. Nah. Pakai produk TAKA. Atau tabungan berjangka. Dari OCBC NYSP. Itu tuh lu bisa ngatur. Sesuai kebutuhan. Target dana. Jangka waktu. Nominal setoran. Tabungan. Terus bisa dapet hadiah juga. Hadiahnya bisa kayak diambil di depan. Atau mungkin di pas. Terakhir pas udah waktunya udah selesai. Seperti itu Onat. Kok bisa? Bisa. Ada lagi nih. TAKA dengan bunga pasti. Jadi. Biasanya kan kalau kita nabung. Kayak berapa lama. Kan bunganya kayak naik turun. Gitu kan. Kadang-kadang bunganya turun gitu. Nah. Kita pengen yang bunga tetap. Itu ada yang bunga pasti. Gitu. Bunga bisa tetap di TAKA. Iya dong. Ah lu gimana sih. Baru ngomong sama gue sekarang. Ini baru mantep nih. Makanya kita harus sering-sering ngumpul. Ngobrol. Tongkrongan kami. Bukan tongkrongan. Kalo lu ngomong dari awal kan. Kita gak berdebat begini. Tau gitu gue pake TAKA. Ini kan bisa jadi pilihan selain gue. Kredit. Kalo lu pengen ngajuin kredit. Nih bisa download One Mobile. Terus bisa langsung daftar. Pake kartu kredit OCBC NISP yang titanium. Tunggu 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 tunggu. Berarti bisa ya? Bisa lah. Bener. Jadi transaksi apapun bisa diubah jadi cicilan 0%. Gini loh. Kalo cicilan 0% ngapain dari tadi lu berdebat kartu diri sama gue. Duh gak tau sih DC NISP. Hehehe TAYTB ya. Tidak ada yang tidak bisa. Tau gitu kalo kreditnya 0% gue harus beli Vespa Dior. Harusnya lu juga beli dong. Jangan gitu dong. Kan cicilan 0%? Iya gue tau. Tapi gue tidak mau menyicil. Tetep gue mah konvensional aja. Gue nabung. Siapa tau. Ntar gue gak mau. Gue gak mau beli Vespa. Tapi gue mau belinya Harley. Gak tau pas Harley maksudnya gini apa nih? Bisa berubah gitu kan. Oh bisa berubah. Berarti lu tikung gue ah. Lu tukang tikung lu. Eh bukan masalah tukang tikung. Tetep aja gitu kan. Lu tau gak tukang tikung itu apa? Apa? Tuti. Gue taunya tuti itu tukang tipu. Kalo lu tukang tikung. Gak udah gini deh. Lu dari tadi. Udah kalo gue tetep kredit. Pokoknya kalo cicilan 0% dapet cashback. Gue kredit. Besok ada yang terbaru gue beli. Iphone 17 gue beli. Kalo perlu sahamnya gue beli. Tenang. Tenang. Gue beli semuanya. Gini loh. Gini loh. Nabung, nabung, nabung. Lu jangan emosi gitu dong. Nanti gue sakit mah lagi. Lu kalo emosi sakit mah. Hidup pas-pasan. Dengerin dulu nih. Seni hidup. Baca tuh. Itu pas banget tuh. Hidup pas-pasan. Seni hidup sederhana namun bahagia nih. Menurut gue dua-duanya itu ada plus ada minusnya gitu ya kan. Nabung jelas udah paling aman. Bener kan? Ideal. Gak ada resiko gitu kan. Tapi harus nunggu dulu. Dan gak bisa dapetin keuntungan plus promo. Nah itu yang selalu gue rasakan. Gak apa-apa. Gak apa-apa itu sah-sah. Ada barang update. Aduh gak bisa beli. Eh tabungannya gak cukup. Gak apa-apa. Gue gak fomo. Gue gak update. Bodo amat. Gue yolo. Bodo amat. Gue popi Sofia. Iya. Gue siapa ya? Onadio. Yaudah. Yaudah deh. Kalo ngomong sama lu gue berantem mulu. Gak apa-apa. Lu tuh selalu beda-beda deh kalo ngomong sama gue. Kita selalu berdebat. Lu nabung gue ini. Gak apa-apa kalo ada. Hidup itu kan ada yin ada yang. Gitu kan. Ada baik ada buruk. Ada baik ada buruk gitu kan. Ada baik. Iya. Gue juga pengen kasih statement dulu. Itu balance. Ntar dulu. Lu kan tadi ngomong nabung-nabung. Yaudah gak apa-apa kalo gak ada barang update gak apa. Gue juga. Gini. Kalo lu kredit. Yang paling penting. Lu harus tepat waktu bayarnya. Gak bisa. Gak bisa tuh lu telat-telat. Gak ada lu amsyong. Itu paling penting tuh. Gua akuin promo-promonya yang memang menggiurkan. Iya dong. Praktis. Tinggal gini. Stret. Betul. Iya. Nah kalo pay later nih ya. Apa? Bunganya itu kan jauh lebih gede. Dari kartu kredit. Hati-hati. Ada yang telat sehari aja udah kena denda 5%. Gitu kan. Oke. Gokil kan nabung setahun aja belum tentu dapet bunga 5%. Ya. Jadi cuan gengs itu beneran kayak harus diperhatikan. Ya. Regulasinya harus dibaca lagi gitu. Jangan mau update. Mau yang hits kekinian. Ujung-ujungnya buntung. Seperti itulah. Dan yang paling penting jangan impulsif on a deal sama cuan geng juga ya. Jadi pikirin baik-baik. Kalo mau beli barang kira-kira aduh penting gak nih? Urgent gak nih? Gue kalo gak beli ini barang mati gak nih? Mati. Lo gak beli kira-kira aduh mati. Sampai kayak begitu gak gitu loh. Jadi kayak lo bisa. Lo gak beli iPhone mati. Kalo gue. Baju hits mati. Jadi kayak ituk-itukan dulu gitu loh. Gak mati. Kalo gue up to date. Besok gak upload. Mati. Mati. Kayak lebih menguntungkan gak dibanding kayak lo nabung atau kredit gitu loh. Oke. Gak kalo gue tetep sih statement gue. T-A-T-B. Tidak ini tidak bisa di hidup gue. Bukan tidak mungkin. Gini. Tapi gini-gini. Gue tetep mau ngingetin ya. Apapun nih ya. Emang kalo orang denger kartu kredit malah dulu ada julukan setan kredit gitu kayaknya. Enggak. Gue gak tau. Ada-ada-ada. Ini gue gak bohong nih. Itu karena orang-orang yang gak mau beri kredit telat. Halu-halu. Lo tau gak sih? Karena tidak mampu kredit dulu kredit lo jebur di kemudian hari. Kalo lo pake kartu kredit pop. Lo pengen coba. Jangan cuma semangat pas belinya doang. Oke. Popos ada barang ini. Ini tadi lo omongin nih. Oke. Fomong, 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 fomong. Gitu ya. Nah ini penting banget. Ingat kewajiban lo bayar cicilannya. Jadi sebelum lo kredit kira-kira eh gue bisa bayar cicilannya. Kalo gak bisa ini gak usah. Daripada lau jebur. Betul. Jadi kalo lo yakin gak bisa bayar. Gak usah dia bayar-bayar yang kredit. Makanya ada julukan setan kredit. Ini gue gak bohong. Buat orang-orang yang halu. Gue gak bohong. Yang tadi lo bilang ditolak calon mertua. Bener. Lo juga jadi gak bisa tidur. Mau ngelamar kerjaan jadi susah. Wah ini orang nih utangnya belum kelar nih. Begitu. Iya kan? Bener. Pikir-pikir deh. Iya ntar gue pikir-pikirin dulu. Tapi gue gak bakal bikin gratu kredit sih. Gak apa-apa dong ya. Tapi ya cuan gengs ini sedikit tambahan dari gue ya. Jadi sebaiknya jangan kredit buat barang konstruktif. Kayak baju. Sepatu. Tas. Mainan. Pres padior aman dong. Iya gak apa-apa buat naikin pride lu. Iya. Ini ngapain. Jadi kalo menurut gue ya. Intinya ya. Lo mau nabung sah-sah aja. Oke gue nyerah nih ya. Mau kredit juga gak apa-apa. Semua ada aturan mainnya dong. Tapi itu tergantung masing-masing dari orang tersebut. Apa kebutuhannya juga. Gak gitu loh cuan gengs. Tolong diinget ya kata tante popi ya. Dan yang paling penting nih ya. Supaya makin pinter ngelola keuangan. Bisa manfaatin produk dan fasilitas finansial dengan optimal. Jangan lupa daftar finansial fitness class. Ingat ingat ting. Gitu ya. Jadi. Lu bisa cek jadwal nih ya di website. Cek topiknya. Pembicaranya. Terus daftar deh buat ikut kelasnya di ruangmenyala.com ya. Buruan ya. Coba kalo gue riwain lagi ya. Berarti gue bisa cek jadwalnya. Topiknya. Pembicaranya. Yes. Di ruangmenyala.com. Ruangmenyala.com. Wah keren banget. Tau gitu gue buka. Itu dari awal. Ya udah lah. Gini deh. Gini gini gini. Udah. Ini kan juga. Gue mau lanjut dulu nih. Lanjut kemana sih lo. Gue mau ke kantor bosnya OCBC SP. Wah lu mau jilat ya. Kan gue udah bilang. Tidak ada. Yang. Tidak bisa. Semuanya bisa kok. Bisa. Jadi gue pengen tandatangan lo buat jadi duta kredit. Gila gak? Duta kredit. Lu namanya gak tau gak apa. Durit. Duta kredit. Iya. Liat aja lo ya abis ini ya. Onet siapa? Onet durit. Duta kredit. Gitu ya. Udah lah. Udah lah. Lagi lagi kita ngobrol. Lu ngalor gitu. Iya. Berantem mulu. Pulang-pulang sakit leher ya kan. Emosi. Ngaduh. Ngaduh ke pasangan. Pasangan pusing ya kan. Aduh gak dikasih jatah. Kasian juga loh Natnya. Udah. Udah ya. Jadi gini. Buat cuan geng. Saya pengen request topik apa yang lagi ada di otak lu. Atau lu pengen ngebahas apa. Lu langsung aja. Comment. Comment di bawah. Tapi jangan lupa. Jangan coba comment doang. Lu harus subscribe. Udah gitu nyalain loncengnya. Jadi setiap ada video baru. Langsung. Ding 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 ding. Pokoknya durit punya pesen. Onat ngomongin apa nih. Ngomongin apa nih. Durit punya pesen. Apaan lu. Tidak ada yang. Tidak ada yang. Tidak jadi. Bukan dong. Lu. Tidak ada yang tidak bisa. T.I.T.B. Iya. Itu dong. Jadi gitu. Jadi cuan gengs. Pokoknya inget ya. Kalau mau beli kartu kredit. Ingat durit. Duta kredit. Onat. Onat siapa? Popi pamit. Udah males. Dia mau ningangin Onat durit dulu ya. Di baca nih ya. Boom of success. See ya. See ya.